Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Rabbana taqubbal minna Salatana wasiyamana Waruku'ana wasucutana waku'utana Ya Allah ya Rabbal azabin Amma bu'at Hadarata al-mukhtarumin wal-mukarrumin Para alim, para ulama Para asatid wal ustazah Inkan tansah kawulah hormatin uninjih Inkan tansah kawulah mulia akan Wabila khus dumateng akhir nalkiram panjin nganipun Romo kiai wahyutin ubaidillah Inkan tansah kawulah hormatin uninjih Inkan kawulah cadung barokah ilmunipun Wabila khus dumateng sedoyo poro romo kiai Poro mbah kiai, poro bobo kiai Wabila khus dumateng panjin nganipun Inkan tansah kawulah pesangkalan Inkan boteng wakil dalam sebat asmo karimipun saistu Boten ngirangi rostak tim kawulah Inkan kawulah pundi-pundi Inkan kawulah toatin uninjih Inkan kawulah cadung barokah doa nipun Dumateng forum komunikasi pimpinan kecamatan Pagedongan Wabila khus dumateng panjin nganipun Bopo camat atau yang wakili Bopo dan ramil atau yang wakili Bopo kapolsek atau yang wakili Saking forum komunikasi pimpinan Pagedongan Inkan tansah kawulah muliakan Wabila khus dumateng sedoyo poro Pangemban-pangembating projo Poro punggowo punggamaning projo Aparatur pemerintah desa Desa pesangkalan Wabila khus dumateng panjin nganipun Bopo sarmin Selaku kepala desa pesangkalan Soho ibu, uki, sak perangkatipun Bapak sedes, bapak kardes, bapak ketua kembi Bapak ketua BPD, bapak kawur, bapak kaum Bapak RW, bapak RT Wonten ing telatah pesangkalan Inkan tansah kawulah hormati Wabila khus dumateng keluarga besar MWC nang putul ulama Wonten kecamatan Pagedongan Inkan tansah kawulah hormati nuninjih Inkan kawulah Tung atifat wasoho Dawuh-dawuhipun Wabila khus dumateng tanfitia surya Nang tutul ulama Wonten ing ranting pesangkalan Uki dumateng muslimat Nang tutul ulama Fadayat Nang tutul ulama Keluarga besar gerakan pemuda ansor Rencang-rencang banser Wukiden wacaringkan kawulah banggakan Wabila khus dumateng Ketua panitia penyelenggara Wonten ing dukuh gerdu Wonten telatah pesangkalan Mugi-mugi setoyok keluarga besar panitia Saking masyarakat dukuh gerdu Tansah dipuntetepakan iman Dipuntetepakan islami Dipuntambai ikhsani Amin Allahumma Mangan pepaya dicampur tomat Mangan gurame sambil berlayar Panitia tansah semangat Karena kelambi seragamnya nyaranyar Mudah-mudahan setoyok rencang panitia Tansah kaparingan tetep iman islami Muripurip nang tutul ulama Wonten ing telatah gerdu pesangkalan Amin Allahumma Wabila khus dumateng keluarga besar Karang Taruna pemuda Wonten ing dukuh gerdu Ingkan tansahku lo banggakan Wabila khus dumateng ibnu IPPNU Jamaah posidah Saking pekalungan Ingkan tansahku lo hormati Wabila khus dumateng sedoyok Rencang donatur Rencang agnia Ugi keluarga besar dermawan Saking telatah gerdu Mudah-mudahan sedoyok rencang dermawan Tipun paringi sehat panjang umur Umur ingkan manfaat Ingkan barukah Sembrambah dumateng kita Sedoyok poro jamaah Amin Allahumma Sedoyok poro tamundangan Santriwan-Santriwati Jombloan-Jomblo wati Mbak Kakung Mbak Putri Sing perawan-perawan Dan cepetok untuk suami Sing cokok-cokok Dan cepetok rapi Sing dudorondoh Enggal lulih ganti Sing tua-tua Moga-moga pada cepet Cepet untuk kerjeki Dan enggalo tindak haji Amin Allahumma Sing sami cuman ngadek Moga-moga imani Sing podo jejek Sing podo lenggang geliasah Sing podo alih ibadah Tipun paringi sehat Dijauhkan dari segala wabah Dan musibah Sing lagi sakit Moga-moga ilang sakite Sing lagi mumet Moga-moga ilang mumete Sing lagi wudunan Moga-moga ilang wudune Sing lagi lara mata Moga-moga ilang Ilang larane Amin Allahumma Para Bapak Haji Bu Hacjah Para calon Hacjah Para calon Hacjah Hadirin Hadirat Wa'al muslimin Wa'al muslimat Rahimakum Allah Salamu ala Nabi Muhammad Gerdum mendung Tapi mendung Belum tentu hujan Yang PDKT Belum tentu jadian Yang pacaran Belum tentu kepelaminan Yang jomblo Belum tentu kesepian Wanazalam minas sama Ima'am mubarokan Gusti Allah Ngedunke Banyu dan Soko langit Meniko mubarokan Banyu singgowo Barokah Saum pomo Tintan meniko Kocawah Lansak teringi pun Wontan intlatah Pesangkalan Jawa Mudah-mudahan Jawa Ingkang beto Manfa'ah Jawa Ingkang beto Barokah Datosakan kita Sehat Walafiyah Dijauhkan dari Segala wabah Dan musibah Amin Allahumma Dicek suara dulu Sampai sebelah kiri Assalamualaikum Yang belakang sana Halo Iya Yang belakang Halo Masya Allah Singteng Wingking Di atas bukit Mboten Saget Meriksa Merongos Mumpuni Suara Bapak Singpenting Suaranya Codoh Sebelah kanan Ngisar Masya Assalamualaikum Wingking Meriko Halo Iya Masih sadar Alhamdulillah Keduman Senek Nop Mboten Keduman Masya Allah Pancilers Tenggene Sarah Riyadu Solehkin Dijelaskan Barang siapa Meja Omae Gak pernah Kosong Minimal Ada dua Toples Isi jajan Isi jajan Enak Tapi Dinyatakan Kang Nyuguh Tamu Kang Nyuguh Kang Nyuguh Ajang Ngemil Dewak Dinyatakan Meja Tengdalam Setiap Enjing Dijelaskan Toples Karena Ternyata Nek Meja Ono Toples Maka Sabun Enjing Malaikat Rohmat Rawuh Deng Dalam Panjen Ngan Maringi Kabergahan Kali Piyayi Piyayi Sing Biasa Senang Nyuguh Tamu Allahumma Amin Allahumma Maka Walaupun Bukan Bulan Shawal Walaupun Bukan Idul Fitri Niki Robyul Awal Tetap Meja Nenteng Dalam Pada Di Isi Top Di Isi Top Tapi Aja Toples Toples Ini Justu Cacanya Sing Enak Enak Malaikat Rohmat Sing Arab Mertamu Tum Toples Ini Rengginang Memes Melas Malaikat Temangan Cacanya Lhot Dan Saya Pak Lurah Bayai Pak Lurah Rauh Betul Gap Pundi Pak Lurah Masyallah Ika Ngagem Kocot Tinggal Ganteng 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 Takunari Mumpuni Ganteng 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 Kepala Desa Teng Pesangkalan Pak Lurah Niki Dukuh Gerdu Semangat Luar Biasa Tepuk Tangan Dulu Buat Panitia Warga Dukuh Gerdu Teng Teng hutangnya lunas kabe sehingga kami ini banter ketara hutangnya moga-moga rezeki ini yang barokah ini kini kali warga gerdu ngaji ini semangat luar biasa kinten kinten pengawasannya rampung selesai cekapan jam pinten dalam pak? jam pinten? jam kali? jam kali sore? masya Allah kalau mingga jam sedoso langkung seperempat mandapet jam kali sonten berarti ngajinya batang jam? ya Allah ini ngundang apa ngontrak? mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan suatu apa Allah ya Allah ini saat ini lanjut saya sangat menyanyi bantuan dari pemuda gerdu mas sakit menyanyi bantuan tidak mungkin menyanyi tolong sangat ini oke meja ini dibuat anda pakai Pak Banserutawi rencang panitia sehingga sepindah ini kalau saya naik ngaji biasanya kali pelayan tapi kalian tidak kalau rosa-rosa pak lurah ini panggungnya mandan patin kerembut di dek sebelah kiri mendusulnya sebelah kalau saya naik meja di bedang malah lanjur goyang-goyang patin kerembut terus tumplak di bedang walaupun tidak ada bedang ya tidak ada bedang ya mantas-mantasnya sampai jam 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 sore masyarakat di bedang salam ala nabi muhammad saya mau ngerti kali rencang panitia panitia kejamatan pagedongan ini aku kadah kiai yang ini tidak kuat yang ini pagedongan lah kok mau maulid nabi ngundang mumpuni bocaciliki orang merongos maning akhirnya panitia menghentikan mumpuni regane batuk merga anang ngilmune regane lati merga ono zikire tutu mergana liftik abang menger-menger gue eh aja di pusak eh aja di pusak wih sapi kayu kebay hahaha mpun datus tapiatnya weng waton sampun datus naluri netia ngestri seneng keindahan nane weng waton seneng macak tandan paes make up seneng anggon-anggon cuma regane batuk mergaono ngilmune regane lati mergaono zikire regane ati mergaono imane doma dan gusti kan, 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 kan sehingga ngomong, sehingga cep langsung alhamdulillah terang bantuan ini, alhamdulillah terang bantuan ini kayaan yang mencukakan, beneran ini ini dua bantuan tanda berkah makmur gerdu mudah mudahan makmur dunia akhir amin, Allahumma berkah dati kayaan orang jaluk bantuan kayaknya nggak mumpuni kaya ini lah ya jelas kalau diwaringi udut-udut bareng tapi karena kaya ini jadi ada yang ada matur namun panitia mudah-mudahan berkah dunia akhirat pun Allahumma lanjut? sampai jam 2 sore ibu ini kuat? kuat sampai jam kali sonton kuat? Masya Allah bapaknya sanggup? bapaknya sanggup dibuatnya kuatnya melu-melu mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan sesuatu apa wajah gue rukun temen ya betul apa-apa? kaya ini lalu lari di betotang pengajian walaupun rame dewek keribu dewek pecicilan dewek tidak apa-apa jeneng lari jeneng pocah tapi maka yang lagi doa penutup pas lagi majelis naklim doanya dipimpin Pak Kiai putanin jeneng keindirik amin sing pohantar selesai lari-lari menika doanya mustajabah dan pemali lari terenggadah dosa perhamdulillah anak-anak kita yang dikatakan pengawasan dan menikmati selesai 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 Allahumma Allahumma maaf kewan gendwe rego ning regane kewan beda-beda sapi semakin gemuk badane maka semakin larang regane berarti harga seekor sapi terletak di dagingnya karena semakin lemu badane maka semakin larang regane nangingonten kewan gak duwe daging tapi harganya bisa lebih larang ketimbang regane sapi contohnya manuk perkutut manuk perkutut betan gak ada daging pak tapi regane manuk perkutut bisa lebih mahal ketimbang regane sapi berarti harga seekor manuk perkutut tidak terletak di dagingnya tapi terletak di suaranya lalu pertanyaannya dimanakah letak regane menungsa nopo soko dagingnya nek regane menungsa kok soko dagingnya maka silahkan anda bersaing karo sapi maaf yang lemu rasa tersinggung yang kurung rasa berfikir kalau lagi bodhiseming entah lemu entah gering entah gemuk entah kuruk si kulitnya ireng si kulitnya putih si kulitnya sawo mateng si kulitnya sawo sawo bosok nonton kulit ireng sawo bosok saumpamane nonton kulit ireng sawo bosok tenang saja ternyata 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 pinter Aaa Durung mesti pinter Tapi teng jaman kita Saniki tesirodo mending Orapatia pinter Nanging dadiwong bener Ketimbang dadiwong pinter Tapi keblinger Kulau ulang Kulau ulang Bagi sarwit ketewel Orapada muter-muter Bu Bu Assalamualaikum Zaman sakniki Sekedar maringi contoh Niku gampang Tapi dadi contoh niku Tanggung jawabnya gede Sebab wong pinter Durung mesti bener Wong bener ya durung mesti pinter Tapi teng jaman kita Sakniki pak Tesirodo mending Orapatia pinter Nanging dadiwong bener Ketimbang dadiwong pinter Tapi keblinger Maaf Nulun sewo Wasari'u Wasari'u Fakta'u Aidiyahuma Pencuri laneng Pencuri wadon Wajib Tangannya Kedua-duanya Harus Diketok Artinya Gusti Allah Paring pirso Jenenge nyolong Ngutil Nyopet Mengambil hak orang lain Baik sitik Apa mani ngakeh Jenenge nyolong Tetep perbuatan Do Perbuatan Do Dosa Walaupun nyolong Setitik tetep Tidak dibenarkan Oleh agama Tapi Saumpama Ana Wong bodoh Kok nyolong Paling Ujung-ujung Nyolong Pitik Walaupun 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 Dibenarkan Agama Tapi Ujung-ujung Wong bodoh Nyolong Paling Nyolong Ayam Kemenangan Tanggane Digebuki Warga Laporna Polisi Lebokakan Penjara Di Hukum Pidana Ujung-ujung Wong bodoh Nyolong Paling Nyolong Pitik Tapi Ini karena Wong Pinter Kok Keblinger Jadi Pinter Ngerti Hukum Pinter Tahu Tata Negara Pinter Ngerti Syariat Agama Pinter Jari Ngerti Wawasan Luas La Pinter Jari Due Titel La Pinter Kok Nganti Nyolong Maka Dampaknya Rusak Negara Bahkan Menghancurkan Bangsa Indonesia Kulau Ngucap Seperti Ini Karena Kulau Bangga Melepet Dukit Tanggane Gerdu Masya Allah Dalane Alus Hot Mikabe Tepuk tangan Dulu Deng Kabupaten Panjar Negara Yang Kedua Bangga Nekul Masyarakat Sepedekuan Gerdu Kau Ngonten Pengajian Seakbar Dan Semewah Ini Kena Teput Kembang Teng Merikin Apa Dikiran Orang Ngong Ilmu Semeng Ngedek Nanti Bisa Turu Gara Ngatur Kembang Roge Sekedik Nih Kita Tenggeng Disit Maning Nih Gawai Panggung Duit Background Duit Sound System Kosidae Senek Tarube Mumpuni Kalau Bukan Atas Nama Keguyuk Rukunan Warga Duku Gerdu Bukan Mungkin Pengajian Hari Ini Dirahmat Gusti Allah Niki Kan Karena Lantaran Semangat Guyup Rukun Semangat Warga Masyarakat Podok Gotong Royong Sehingga Pengajian Sukses Saking Cintani Warga Gerdu Kalikan Nabi Peringatan Mulit Nabi Nigi Berhenti Lana Singur Rompul Ebu Berhenti Lana Singur Seket Anah Sing Bruk Awet Jutaan Ya Anah Anah Sing Bruk Maning Yontak Kurun Panggung Anah Sing Plas Ora Urun Ya Anah Sampai 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 Walaupun Botan Nurun Pak Tenang Saja Rawe Jendeng Teng Rigi Pak Sudah Dikatakan Ikut Berkonstribusi Direk Amar Ma'ruf Nah Him Mungkar Rawe Tok Nikim Pun Diharapkan Panitia Pak Selen Apa Unten Tiang Wis Urun Ora Ngerewangi Ora Tok Kayak Ora Tapi Ngomong Ala Uduwong Eneng Cilacap Jendeng Cilacap Neng Dewa Kan Kinang Kene Ngarang Maning Bapak Unten Bapak Bapak Rawuh Teng Pengajian Tekan Netok Wis Seneng Bapak Klo Diring Banser Yakin Pak MWC Pak Kiyai Pak Kiyai Banser Desa Pesangkalan Sehat Sehat Banget Pak Yakin Temenan Gine Ngone Ngiring Ngiring Kulo Dan Sikutnya Lande Banget Kho Bapak Lentilalah Bapak Banser Lagi Ngiring Ngiring Kulo Ketemu Kali Rencang Bapak Banser Ngikut Karo Kan Can Kue Mau Bapak Di Takun Yang Banser Kang Tumben Gilemangkat Ngaji Apik Banget Ngone Takun Kang Tumben Gilemangkat Ngaji Pian Mbak Kijau Iyalah Gilemangkat Gho Hiburan Gilemangkat Gho Hiburan Saya Nggak Tersinggung Kalo Ngimutan Sakit Hati Mergo Hidayah Petunjuk Dituduh Hanya Kagungan Gostyam Disadatang Hidayah Niko Lewat Lantaran Nopokemawon Bahkan Bapak Bapak Konten Singudut Kalo Meriksa Mumpuni Mbatin Ini Ngurungu Ngurungu Ya Jadi Mumpuni Tekan Sepen Urung Payur Rabi Kho Nikmat Banget Kudut Glepos Glepos Ngom Lagi Mikir Mumpuni Jangan Gula Cing Ngapa Jangan Ya Tapi Kayak Kayak Ngesuk Dati Bojone Mumpuni Ya Menter Aku Berkat Kan Ya Kang Rawedok Rauedok Rauedok Sudah ikut Berkonstribusi Dari Amar Ma'ruf Nahimungkar Tanda Cinta Kalikan Nabi Soalnya Tanda 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 ini kan ngajinya pada jam 2 sore enggak, enggak? itu nih tenangan nih sehingga kami kepanasan mudah-mudahan sedaya penyakitnya diangkat kelihatan, ya Allah ngantos deleweran keringatnya, blopor celaka mudah-mudahan melum blopor kebedosannya, Allahumma Allahumma, ini mboten kange infak nambah yang pelopi mumpuni sana, ini khusus selalu kalau nyampeakan akadnya adalah kange bangun gedung MWC NU wawantan yang kecamatan pagedongan, berarti gedung MWC-nya sudah berapa persen, ya? 85 persen alhamdulillah, sebelah pun di gedungnya oh, sebelah mereka jaya Allah ibunya, ngonek aja, setahun seorang gelam ngacung terus kalau tak ngelak, gedung MWC jaya ini sebelah pun di aku ini ngacung kayak karo tanggane dewek untung masih ngerti bahasa isyara dan itu sudah menunjuk mereka berarti gedungnya itu mereka alhamdulillah, mau aku kau takin pakai tetap muter tetap mokok solawat karena aku ini maringi berkah menikah sodakoh menambahkan manfaat karena kita sudah warga masyarakat pada gedung MWC-nya ini biasanya solawat dilingi idiringi kali rebana utawi simtudurur utawi kali ini 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 solawat dilingi nada keroncong oh jujur rato kaget lah ya jadi keroncong serapapun ini solawat jalur gerdu alhamdulillah rato kali kosidane ini campur kali keroncongan eh keroncongan apa keroncong? keroncong bahas oh iya mpri saat ceritan jendengan maringi rongi wu limangi wu tekane tok rawet tok hadirnya mawon sudah namanya ikut amar ma'ruf nahi mungkar dulu Nabi Ibrahim a.s. ini ku pernah gemes banget kali Raja Namrud gara-gara ini Raja Namrud sudah diingatkan berulang kali tetep Raja Namrud kok malah nyembah patung beten purun nyembah kali gusti Allah malah tidak melpatung singkatai luar biasa disembah Raja Namrud dan pengikutnya sehingga suatu ketika Nabi Ibrahim Ibrahim ingin melancarkan aksinya dengan cara diam-diam lepet kerajanya Raja Namrud kali mbeto wadung 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 is a prekul wadung is a prekul cerom bikin apa pak dalam kampak kampak bel bel belipak tukang kayu singcokan gomlindu kisuluh oh ya bisa rapapanya nyamanut baik dan ternyata Nabi Ibrahim kali mbeto wadung kampak alias prekul bintibel lengkap banget kan ternyata mbeto kampak mbeto bel tindak kerajaan Raja Namrud ternyata diam-diam patung-patung berhala dikapru kikab Nabi Ibrahim dikapru kikab di lewilah patung yang gede dewek gambar sapi wadung kampaknya prekul dikalungakan patung yang paling gede akhirnya Nabi Ibrahim langsung melayu umpetan supaya mboten kewenangan oleh Raja Namrud tapi setelah Raja Namrud rampung pesta melepetan gini tempat sembahyangannya para berhala patung-patung ternyata Raja Namrud kaget jebule patungnya adjur remuk kabeh Raja Namrud ngomong c server policy adalah Ibrahim orang dari desa itu yang merasa menyenangkan Ibrahim tidak ada acara ini tidak ada yang berpunyai dengan Ibrahim prajurit! kemudian Ibrahim berpunyai kemudian kita bergeret, syaret larat ke orang ini kita berpunyai raja prajuritnya Raja menurut nabi Ibrahim, seluruh negeri di padusi berpunyai berpunyai gerdu kemudian apa? kemudian kewenangan ketemu nabi Ibrahim langsung diseret di larat ke temen tiba-tiba kerajaan Raja Namrud dengan kerajaan Raja Namrud di sidang eh Ibrahim, jangan lupa patung-patung saya seremuk ajar kumur-kumur mesti di pola seandainya saya amat ini mengaku baik Raja, kamu berpunyai kita lihat Raja asal nuduh tanpa bukti ini namanya fitnah Raja ini sudah terlaku seperti patung yang besar kan malah butuh malah kalungan kampak jangan-jangan mau patung yang besar kalau ngamuk jangan-jangan mau patung yang besar jangan-jangan takut mau ini patung-patung ditakut bisa saya mau saya mengerti lagi patung ngomong beraku apa? kamu malah dijaluki rezeki malah disembah ayo mumpung dipareng yurib kita taubat nyembah karo Allah Azza wa Jalla begitu kata Nabi Ibrahim mulai rajan namrud tambah jengkel akhirnya perintah kali prajurite kendamel api unggun tengah lapangan ternyata api unggun menikau kangen bakar Nabi Ibrahim sebab ternyata terbukti Nabi Ibrahim yang melakukan penghancuran patung-patung berhalanya Raja Namrud bareng didamel api unggun kangen ini nganti mulad-mulad what is mulad-mulad bahasa Indonesia ini ku berkobar-kobar cara berikin apa? dalam? makar-mulad 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 mantep ini kayak cilacap ini cilacap aku ngomong pake kol kolaku bro mulad-mulad makar-mulad makar-mulad gede banget ini makar-mulad makar-mulad naik cara orang wetan Jawa Timur bulat-bulat kayak ini kurang gede bulat-bulat naik mulad-mulad nah aku dulu magar-magar saking gede sih magar-magar bareng gede ini magar-magar ternyataan prajuritnya Raja Namrud pada nyemplung jorokahkan balangahkan Nabi Ibrahim 6-5 meter ini kurang kuat saking gede ini saking magar-magar prajuritnya Raja Namrud ini buat teman ini menyedak saking akhirnya prajuritnya Raja Namrud dan melketapel what is a ketapel sekarang berikan apa? pelinteng pelinteng kita belajar kali wong balik sementara orang balik kalau manggil bapak-bapak ini ku beli be langsung l nyur i beli buatan beli pada ngucap pelinteng kalau mau jangan sampai nge enang tengah pe langsung l nyur i beli krimis ibu alhamdulillah ya Allah monggo monggo pinarak berikih tengah jenge mbak MC insya Allah tes yang nonton lokasi bapak pilih bapak singteng wengking ibu nonsaimu mbak kejawan jenna nonton berikuh monggo nih tengah jenge msi mboten menopeng ibu ngapuntan mau nizin soalnya ini alhamdulillah dipon pari nikmat luar biasa wawu sempet bentar panas langsung beleret beleret peteng sesuai dengan ngentikaniku istia Allah bahwa innal ilnsana khuliko halua kita menung saniku makhluk sing senengnya ngeluh diparingi panas yang dersula diparingi hudan yang dersula gila diparingi hudan kalau panas ngeluh ngeluh sembarangan banget hudan panas pantar jawa kabeh nikmatiku setia Allah moga pinara lokasi insya Allah ini kita ngajengi mba mc tc lonten lokasi kursi ini di astomawan bu di petomawan kursi ini lonten berikin ngajengi mc lonten lonten lokasi mb nte yang pertama kita tidak boleh mencelak hudan contoh 6 bp mulai ngaji udan dia saru danrah pengertian ini kembutan pareng kenapa? karena ketika hujan turun, Gusnya lengutus malaikat Mikail malaikat cinta? malaikat Mikail adalah malaikat yang diutus kalian Allah turun tengbumi, nyampe kaken rejeki kali menungso terus ketika jawab kok jenengan malah ngelek-ngelek hudan tanda ngelek-ngelek malaikat nyampe kaken rejeki, maka ketika turun hujan, adab kita adalah salah satu, derek berdoa salah satu doa yang kan wana zalamina sama ima amu barokal gustya lo nurunakan banyu soko langit, niki banyu singgawa barokal amin Allahumma anak sing krisik-krisik lah udhan bayi malah banjar negara, singlongsor nah berarti perlu dipertanyakan niku makin niki ayatnya gustya Allah Allah nurunakan banyu soko langit ngawa barokal laku ono longsor dari banjir ternyata goro-goro hutan teres ono malih datos tsunami ontan malih sing datos akan banjir bah banjir bandang niku perlu dipertanyakan mula ngendika negosya Allah dhuharul fasadu filbari walbahri bima kasabat ayidinas bahwa kerusakan yang terjadi di daratan tan telautan niku kb mergopolai menungso berarti maaf-maaf ini aku ngaji tenggwono sobo untuk bahasa ini musime wis mboten saget diprediksi si wastani nala mangsa cara merikin apa sami cara cilacap nyala mangsa ini cara nginkulo nyala mangsa berarti nyalai mangsa ini alias mboten saget diprediksi orang bian ilmu ini ilmu titen ini titennya ya dirahmati gusti Allah ini kok zaman sana kita pun mboten saget memprediksi musim ini aku sakjannya ya kita perlu metani awak dewi masing-masing soalnya apa kelakuan kita sudah tidak semestinya yang akhirnya musim pun sudah mboten saget diprediksi kaya dini mestinya maaf-maaf jenangnya cempe ngombeni ngomblek kaya dini mestinya ndak atau bayi di card menjadi usaha adalah oleh ibu tapi diego mati 聞 Anne dijadari di itu jadi bayi terlalu taruh sapi kan boten semestine wak boten semestine boten semestine sehingga bocah singkudune asupan asi dari ibu niku kange kekebalan tubuh, jangan salahkan saat ini kata maaf maaf ada bayi gampang terjangkit penyakit, yang lagi rame ini lari bayi kena penyakit ginjal akut apakah niku memang karena salah obat ini saya teliti kali pemerintah ya maaf maaf saat niku kita idik-idik nganggine obat meriang sedidik, nguntal obat mumet sedidik, nguntal obat serepetan, nguntal obat mulanya saat niku ake wong mat awak ke lembut, tapi orang sehat gara-gara ini mungkin kita kurang tirakate mau ngucap jani aku anu lemu mangani sedidik tapi gara-gara suntikabek alasannya suntikabek pada lora keras hanya ke hp ngemil nonton tv ngemil muslimatan ngemil mangkat aisyahan ngemil fatayatan ngemil muludan yang muludan yang muludan aku anu lembut, jari-jari nyalana jani nyomangani sedidik jadi suntikabek asya Allah diparingi nikmat jawa menikau insya Allah jawa yang betul barokah niki tanda-tanda kekuasaan ini pun gusti Allah diparingi mendung panas terus niki diparingi jawa berarti niki tanda gula-gula pandan sedaya diparingi rohmat sakit meriksani cuaca keadaan ini luar biasa prami lo niki-maka niki membahas masalah nala mangsa nyalam mangsa orang jaman bien bu Masya Allah bisa nih orang bien ini aku awa ke apik-apik sehat-sehat tuh murid dawa orang bien ini aku senang tirakat isu karap liwat kan aku daring pawon disit lalu seniki kita modern urib serba nganggut tunjuk urib nganggut tun nganggut tun tunjuk liwat ditunjuk ngodok wedang tunjuk ngarep adus tunjuk ngolet bojo tunjuk seniki ngolet jodoh lupa nganggut aplikasi tengahpe modelnya mong tunjuk langsung ngolet jodoh Allah karim maka jangan salahkan seniki penyakit malah warna-warna virus merajalela berarti kita berarti kita niki wong singkurang tirakat modern tapi kebablasan lah wong bien gentur tapani sekalindonga dongane ampuh diwastani ashadur ruh wong bien ki dongane nyambung kaligus ya Allah sebab wong bien ini ku gentur tapani contoh kecil dukun bayi bu 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 bien jarang yang namanya alat canggih namanya puskesmas rumah sakit dokter tes silangka bidan tes silangka tapi dukun bayi ngerewangi wong persalinan babaran orang mana wong bien babaran operasi sesar leres pak betul bu loh ini kan suatu bukti wong bien bisa nih mbedek mangsa niku tepat ya mangsa kelima kepitu dan lain sebagainya wong bien nganggau neng ilmu neng ilmu titen sebab wong bien niku karena gentur tapani terkenal tenggin kulat cilacap dukun bayi kok nganti ora sholat dukun bayi ora alih zikir dukun bayi mbuatan seneng kiamul layil maka dongane tambar napa nih ku tambar orang ampuh alias dongane luntur mula wong bien babaran mung direwangi dukun bayi wasilah rohmat saking arsanigus ya Allah waraslamet buktinya terdukun bayi ngucap ya Allah kibu sartina harbabaran ngedene angil ya Allah tulung sartina diparengi lancarkan tigang sar al-fateka jabemun al-fateka jemila irokeman irokemin al-kamdulillah irobil ngalamin harokeman irokemin goyuna janggece sampe walaupun mung bien gunin dunga arokeman irokemin ee ashadrruh mergawang mien gentur tapane dungane nyambung kaligus ya Allah hanya ngucap al-fateka babar brah 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 bayi nih lahir waraslamet ibunya sehat walafiah padahal mung didongane al-fateka wong bien sebab ali tirakate gentur tapane mangan longan turu longan mangane di long seneng puasa turune di long seneng tiamulail maka nekmanut karo dukun bayi nih waraslamet nambai babaran patang pulut dina orau li metu ngomah manut dilakoni sekali metu bareng puasa patang pulut dina bareng sekali metu sekang ngomah ayu nih luar biasa jangankan tanggane pojone dek penganti pangling wong bien karena memang gentur tapane dongane ampuh dukun bayi nih ngucap arane wong tilik bayi oras sembarangan sing tilik bayi puputan bayi anjar aja lewat pintu depan rumah tapi kon lewat pedangan ini konek cerang genkulo beriki sami sami kenang apa wong tilik bayi lewate pedangan alias wong sing padati likon pada wudu disit minimal wisuh mulane lewat pedangan diarahkan tengdampur disit kon pada wudu saleh bayi nambe lahir bayi suci sing ketemu pun harus dalam keadaan suci berwudu minimal wisuh dalam rangka membuang sawan yang itu maksudnya nih ku sampai-sampai dukun bayi ngerti diwong jujur diora nambe babaran mangan sambil ngakune ora maksing mencret bayi ini tetep orang ngaku kibiyunge nyatane bayi ini sing anawijini lombok unik nih ku masya Allah bisa ku anawijini lombok kalau ibu nyusunnya anaknya putani ngombe asini ibunnya dahar sambil kok putani mencret maaf ini ku wajar tapi mau anawijini lombok ini ku tak pikir sampai-sampai dukun bayi ini ngucat nambe babaran manut karo dukun bayi orang ngaku cahit-cahitan nambe babaran buat uke dipilih siku nir betul leres uniknya mah nih sing dipilih siku nir buat uke sing garing dalan bayi ini kan mien buatan cahit-cahitan bu mau dilebok-lebok nantok nang dukun bayi ini uniknya orang di jahit mau dipilih siku nir batu ke sing garing dalan bayi ini masya Allah terbukti wong biendongane ampuh sebab gentur tapane alas kabeh panjar negara sederangnya panjaran lahir napa malikulo tapi wong tua kita dahulu ketika babat alas banjar negara ketemu hewan buas sesepuk kita hanya ngucap semumbuk mun sapi turute macane melayu terbirit-birit macane sing wedi malah mulane wong tua kita mpin maring landam botan wedi maring jepang botan wedi anak pesawat landan liwat kiai kita hanya pakai sorban namu ucap bismillallahu akbar sabar namari langit macbet pesawatnya landa tiba nguning kuyu bapaknya kaya orang percaya banget pantesan bocah jaman seniki naik deling na padan dueni masya Allah mas pemuda kaya avatar pokoknya dongannya lewi ampuh ketimbang wong biin malah munganggut setunyukan beli langsung gebrot bayi banyune munganggut tunyuk maturnowen maturnowen mas panitia alhamdulillah gerak cepat banget ini panitia karena ini sebagian yang ada maring yang ini tenda terus ngecombong yang ini tengah naik buatan ditunyuk malah gebrotnya nemen banget tapi bener jamannya jaman tunyuk jamannya jaman tun tunyuk alhamdulillah wiss nunyuki semangat banget bujang kabe nunyuk maturnowen maturnowen langgulenggenyon pangabung mewakili panitia panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya tapi apalah daya tangan memeluk gunung buatan pirso menekobade turun hujan sudah menyiapkan tenda kursi dan luar biasa saking makmur yang ngaji panjang negara sampai yang piayi katai kok lunggu kursi kabe masya Allah ini berkait masyarakat panjang negara mudah-mudahan panitia pun taksat dikuatakan iman islami murib peribnang dotil ulama dan inggene tanah penyangkalan amin Allahumma amin Allahumma amin lanjut terus terus sampai jam 2 sore masya Allah mungkin jam 10 lagi bisa berabat mudahnya jam sore aku tidak bisa membayangkan aku yang pelopet dawanya kayak apa masyarakat buatan maksudnya yasing dawa ngamal pahalanya Allahumma salu'ala nabi muhammad kembali-mali dati wong mien gentur tapane ini jaman seni kan di cerita ini kira-kira percaya ngonek ngomong lah mumpuni eh si jaman cerita pesawat landa disabet sorban langsung tiba kini setahun rong yurolikur malah si cerita ngeling darmo baik pantesan baca jaman seniki nek deli namung tua padan dueni akhlak ulgeyeliah do aja lungan-lungan maghrib orang ilok mulai gawe status na whatsapp kopi senja kopi senja maghrib kewayain ngomah persiapan mangkat maring masjid maring langgar aja lungan-lungan maghrib orang ilok baca jawab alah mitos jawabannya mitos ibunya pirsong ngertos mitos mitos nikus sama dengan pret mitos pret nikus adalah kata-kata ngomong bantai ngomong aneh wong tua padahal maghrib bisa nerah lungan-lungan bukan hanya orang ilok ngendikan jenati jenati malah sindawakan waya maghrib adalah pergantian hari dimana setan jin iblis paling seneng metu ketika wayah peteng mulanya nonton bahasa maghrib setan kelayaban setan ini metu pas wayah maghrib karena setan paling seneng manggon di daerah peteng gelap kotor najis jenati saya kenapa turu maghrib orang ilok anak bayi maghrib turu malah di gugah terus dipang 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 karena orang turu setengah sadar pikirannya khawatirnya pas saya maghrib turu setan ngepas metu jermalah manjing pikiran pas lagi ditinggal turu ini maksud nganti lawang di kancing jendela ditutup wayah maghrib panah gelas buka ditutup sampai mangkok geletak di kurup ini jaman ini orang pada percaya malah ngomong jare kue aranemid alias pssssssss pssssss 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 pesawat landa jepang jepang granat berdil 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 karena mungin gentur apa bangsa penjajah berdil tapi kita merdeka jeneng mpng melinjau mawan malah pada berdil ibu langsung keli dengkul ya namun pun mpng melinjau jeneng yang samurat kudu ini yang penyakit itu saya kenapa saya itu geragas apa berdil panggung jambu kluduk pucuk ada yang ada yang berlaku ada yang berlaku dan puncahnya ada yang berlaku itu tidak berlaku nanti penyakitnya ditutup dan tidak berlaku dengan jagung dan juga janggul-janggul dalam dalam ingin saya mas panitia izin saya mengharap saya iya bener geneng rogoh ibu sing di rogoh niku karpet nge saleh mas panitian niku pinter wato sbog nonton ingkang konslet mergoniki kabel kabe cerdas niku nanti di rogoh barang bener 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 nyatanya tampung ini bener nonton aling-alingnya jadi tampung ini yakin nanti jam lorok sore tenangan bu iya secara bapak lah ini kerampungnya jam kali mereka selalu duhur jam pintar setengah dulu jadi modelnya mungkin mudah-mudahan sampepun acara tidak dalam satu apa Allahumma orang mien karena gentur tapahnya justru orang mien malah sehat-sehat umurnya dawat-dawat dongannya ampuh nyatanya orang mien Masya Allah mocoh quran mau nge kaca sambung melaku semerintil mau ngegok tapih ibu ngegok tapih jari-jari ngegok tapih kambing banyak selendangan ayunnya luar biasa orang mien melaku ya semerintil nyambut gawe ya rosak umurnya dawat-dawat merganapa orang mien walaupun geragas tapi karena diimbangi aliti rakat gerak terus aktivitasnya metuk keringat orang mien kecil itu nyuk kuripa ngomong-ngomong pedangan sampai kudu siap kudu siap kelari orang anak kelari ya kudu bisa ngomong-ngomong garing ngomong-ngomong ada repek besok repek kenapa ngomong ngomong-ngomong ngomong kayu bakar caranya ngomong cilacap repek pak caranya ngomong ngomong-ngomong menang repek ngomong-ngomong 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 lah cuma zaman jaman modern modern modernnya kebablasen jaman pesangkalan penyangkalan apa pesangkalan pesangkalan desanya subur masyarakatnya makmur bisa tanam bisa tandur, nandur palawican nandur sayur mayur nandur kapur kapas bisa gawai kasur nandur kacang hijau bisa gawai bubur watu putih bisa jadi kapur nandur bako singapik digawai rokok singapik digawai susur waktunya ayu ayu ngomong-ngomong bedak pupur mulanya pada gede syukur jaman yang baka kunci kan jaman paceklik silahkan kacang jaman yang berkembang jalan-jalan dirungan lampu listrik hiburan yang diri jangkrik kekak anaknya rolas pada peting keringig tangan ngeli pada peting kligig mengandungi beres gedang badan gaplak saja mendelik-mendelik bajunya kalau menggunakan tanpa benik pakai gatel pada kenang penyakit gudik ngomong, beri ketemu ik 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 kalau perlu mikir perlu diracik mulanya pantes baik gajinya pak lurah kalau amplop penyuk ya jelas larang amplop penyuk maaf ya lur lurahnya maksudnya mulanya nikmat bumi pulau darat pesangkalan orang kena kan gua gak emang siap nganti bumi pesangkalan kan gua gak emang siap sesepuh kita sing babat alas pesangkalan buatan terima buatan ikhlas mulanya kena udang-udang dirasanya orang patut nganti tampuh ke telus kebes netes eluh kayak lagu tembangan malah nikki kena saking cintani peringatan walid nabi berkaya para sesepuh kita ngerti sholat ngerti bisa macak sholawat saking senengi kita tengkene banjar negara alhamdulillah jadi orang yang semangat yang kompak tepuk tangan dulu dong buat panitianya luar biasa dan kalau gak mau ngerti jadi orang yang kena di говорить ngerti nabi broim ketika dicemplu di ini mau apa ya celah celah nanti mulet-mulet apa mungkin ya ya, magar, magar cemplungnya disini, aku pelintang bu ketika Nabi Ibrahim disini, pelintang, aku mawar dibalang semua kewan, nangis meriksaan Nabi Ibrahim, pada dibakar tapi kewan, nangis, kecuali cecek cecek melanggu yang gue, udah mau ini gini, bener-geni ini tambah gede nanti saya bu, bu assalamualaikum ibu ini pernah meriksaan anak cecek lagi buatan, pada kali gue tapi bu, cecek tidak mau ini gini sekuat tenaga, kayak apa mungkin nambah gini tambah magar-magar, kurang mungkin tapi dengan cara cecek tidak mau ini gini orangnya kewan, berpada nangis meriksaan Nabi Ibrahim, pada Arab dibakar lo, aku cecek tidak mau ini gini kan sengaja, nyolok mata melek sengaja, gawe lah rati pak uliannya berpada bela sungkawa, melas Nabi Ibrahim, pada dibakar lo, aku malah cecek tidak mau ini gini sengaja, pengini ini tambah gede tapi diantara kewan sing pada nangis anak kewan dileweran luh mabur-mabur kepingin nilungi Nabi Ibrahim sengaja, menunggu mprit menunggu mprit kepingin nilungi Nabi Ibrahim mabur di tengah danau mundut banyu dengan cara diinum tapi buatan langsung lebat disimpan di paruh atau tidak pun di telih barang banyu disimpan di telih menunggu mprit mabur mali di tengah ini koparang genis yang lagi magar-magar disiramakan cerit eh, cerit apa cerut? cerit apa cerut? ya masa sor masa biur naik sor biur kan minimal banyu sesibur atau bisa ember berarti banyu ini banyak lungung mpritnya bina sejempol suku ini bapaknya berarti kan telihnya mau sejentikan jenengan berarti cerit apa cerut? cerit apa cerut? cerit apa cerut? naik cerut gua jadi manuk mprit cerut jadi manuk mprit berarti benar ya cerit mundut banyu saking danau sirah makan maling geni cerit mundut banyu maning saking danau sirah makan maling maling geni cerit 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 terus jenengan bengkuyu cecek lagi kemakalan cuma banyu ini nguyu ini jenengan, nguyu takjub karena pirso, anak manuk kok cerdas tapi nguyu ini cecek, nguyu ngeek nguyu ngeek ngeek wala mprit, mprit mikir nguyu ini gedengan mprit karena sejentikan ini di dina kiamat nguyu ini ga ngeek wala mprit banyu ini berada di sepira aku nyirami gedengan seperti yang gedengan gedengan magar-mprit lalu nganti cerit cerit di dina kiamat lalu ingin orang bakal si deng mprit pikir dan engan yang jago mprit keras nonton, bareng bareng Ibrahim akan datiareng keseng rumpeng begitu kata cecek apa jawabannya mprit? eh, cek, cek nyong yang mikir, nyong sadar, nyong ngukur kalau nanti kita akan dina kiamat orang mungkin kayak gini sidem dengan aku tapi aku pun kekuatannya kayak kue aku punya damu ini gini orang mungkin gini tambah makar-makar aku punya nyirami gini orang mungkin gini sidem tapi aku punya nyirami banyak seancaritan banyak ngesok akhirat aku saksi yang belah ini sapa dan yang pihaknya sapa begitu kata emprit akhirnya Nabi Ibrahim tetap dibalangkan tentang gini makar-makar atas nama kuatnya iman takwa Nabi Ibrahim AS ternyata dibakar sama sekali buatan pasah buatan luka sama sekali tapi singkulah pundut saking hikmat cerita pengajan peringatan maulid saking cintani warga masyarakat pesangkalan kali kan jenabi saking cerita rawin jenatan meriki adalah ikut berkonstribusi direk belani agama islam rawih tok pak ini kumpun belani islam yang penting menikah jadi cek 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 pirang boro uru naring pengajian uru norang, rewangi orang, rawuh teka orang melendonga ya Allah moga-moga ngesok pengajiannya mumpuni dan terus ya Allah panas, mendong, ngudang, ini terus terang terus? terus terang jujur padamu jujur padamu jujur padamu alhamdulillah kalau aku menyajari dua kemampuan bisa mengendek hudan sudah tidak setengah itu jangan nyistem pak berapa tidakny NES ingin ngomong teman anak se Kenapa panas itu aku segala tagasi mengendek hudan hanya pengajian dari saib tapi teman kan juga tidak mengendek hudan buat hidangan luka Hudan jasa bisa di sana jadi bisa dihalara bukan penting itu tidak mengaduk ini begini menembang, uruk-urruk udang, gedeanah, lelem, lepung-lepung ini si pate cecek apa ini ada gendong nanti sempak dibalang-balang yang gendeng supaya ada udang menembang, uruk-urruk udang, gedeanah, lelem, lepung-lepung kenapa si pate cecek? yang ini ada? yang ini ada? yang ini? uruk sepira, si anak si pate cecek oke ibu, besok ya anak pengajian yang mumpuni, ditarik ke urunan orang sampai lurun yang apa sih? yang kurung-kurung ya? yang lurun paling agak ke lurah sarmin hahaha hahaha jere apa? iya yang kurung-kurung ya yang lurun agak ke lurah sarmin jadi sampean ya lurun gede-gede nih satus kalau mungkin bakal keton yang ketonnya lurah sarmin tuh sarmin tuh sarmin tuh jadi sampe lurah sama lurun bu kenapa si pate cecek gitu? dewe kelek ini agar melek dewekan kepengen ngajak, sehingga ini kan melek yang ini orang? yang ini orang? orang mau tekan semua nerok ini mbak putri monggo Alhamdulillah ya Allah ayahnya saring ini mbak ini ya Allah ya Allah ayahnya saring ini orang ngerwistu anak kaya 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 k oh ini aku si kepri pun di mbak putri terus titip mbak putri anu tangga aneh ye 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 alhamdulillah ini tanda tiang seputang desa bantian tesiwayai katus niku saya tidak menyalahkan anak tiang seputang niku di titipi putu cuma maaf gak pun sangat terkadang kita sing nom niku yang nyepelek karena orang tua yang selayai dari ibadah dari menikmati masa tua dari ketitipan putu akhirnya mengucap, siapa sih yang perintah ini kan kerja tapi nyambut gawe kakinya jaluk ngomong putu jirene dalam arti seperti ini jadi mbak didik putu ini seperti orang tuan didik kanat maaf maaf gak? buatan maksimal contoh walaupun maghrib mbak putri itu masjid dan aku lihat di putu ini bali les nanti tekan maghrib urung bali kan akhirnya aku ini uri pora khusyuk bu soalnya apa? sholat pun kepikiran putu misalnya eh bali maghrib ternyata nanti tekan jam putu urung bali kan keteteran jenengi tiang sepu maka ya jenengi tiang sepu kalau ini pake putu ini yang nimbah yang pengertasan ya kalau hanya sekitar dua minggu sekitar rong minggunan udah apa-apa tapi agar nanti cilik nanti bujang ya Allah oh anak pada kurang ajar kalau orang tua hahaha tiang sepu ini kumwiswayai garing ibadah unwayai nyicipi masa tua getol ngonek khusyuk pada ibadah lah mumpuni uri pnang desa unwayai saib aku dunia sekolah bis pada mbojo berarti ini perlunya adanya parenting antara orang tua kali putra putri Masya Allah moga-moga tiang sepu kita tan satipun paling sehat panjang umur umur yang manfaat yang barokah masa tua ini temenannya uri bahagia bahagia dunia akhirat amin allahumma amin allahumma amin allahumma ngeesok ini anak berotak titip-titip lari kakini karunini melas bu enggak urungannya pikiran soalnya nyong bojo berurung uli calonnya resipi yang mbak kan rumin kersane bapak biung uri bahagia mbak disit masa wayah tua wis ngedek nanak gari wayah tua wayah yang ibadah balik-balik makin lagi saya bahas apa ya serius banget iklannya liwat saya bahas oh iya cecak anak sifatnya cecak lebih jengkeli al-kibru minal fukoro saya ulang saya ulang sifatnya cecak salah satunya al-kibru minal fukoro uang melarat tapi sombong ya maaf-maaf sombong ini ku sifat tercelak suul adab seumpama nang dunia ini ada sifat sombong yang boleh memilikinya hanya Allah Azza wa Jala saja kita menungsa makhluk kekusteloh enggak boleh punya sifat sombong lah uang suki kok sombong baiknya ngiti kok uang suki sombong ini nyebeli uang suki sombong nyebeli apa maning melarat sifatnya cecak al-kibru minal fukoro melarat tapi sombong uang suki kok sombong mungkin gara-gara nyombong di bandana uang ganteng kok sombong mungkin gara-gara sombong nyombong di ganteng uang pinter kok sombong mungkin gara-gara nyombong di ilmu uang dipangkat di jabatan kelakuan ini sombong mungkin karena nyombong tapi maaf uang melarat sombong ini nyombong apa apa nyombongnya melarat ini sedih bingung uang suki sombong mungkin gara-gara nyombongnya bandana uang pinter sombong mungkin karena nyombongnya ngilmu uang melarat sombong nyombongnya melarat contoh kecil begini bapak ibu alhamdulillah saya sebagai bendahara panitia pengajian ingin menyampaikan pengajian besok kita terkumpul dana 40 juta alhamdulillah pak bundara ini 10 juta ini 30 juta dari warga tapi yang 10 juta ini adalah dari warga kita yang sukses di Jakarta jadi bos bajaringan dan ternyata alhamdulillah bos pengusaha bajaringan kondur itu ini dari kantong pribadinya 10 juta rupiah alhamdulillah ya amm siapa saya pak itu kong sarmin ini kong sarmin pak lura ini cerita ada contoh ada gambaran kong sarmin iya 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 anu sampai nangge kali pak sarmin maturnowun sangat moga-moga pak sarmin di pari sehat panjang umur rezekiannya sing barokah sing bisa istiqomang gongeng lakoni sodako tiba-tiba nasi nyeletuk memper orang sugi awa semenu mah kecil wana bos yang merenggir senorak rasa nyong naik sugi kong sarmin lo om goni awa bisa tiga kali lipat gue jenek kong sarmin kurang jelukannya bos malah ngikut 10 sepuluh ini kong sarmin nge-puluh 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 aku jenengnya melarat sombong nge-puluh 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 sakit hati ohh jadi itu 10 juta itu iya ini itu nge-puluh tapi nge-puluh 10 juta 15 juta gua nge-puluh 5 juta 10 juta 15 juta gua gua bayar listrik di sini gua meragati anakku di pondok bisa 10 juta jadi kecil ya itu kan nge-puluh 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 apa kan akhirnya mongkret apa mongkret 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 pupus pupus mutung mutung mongkak mongkret 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 beda makna ya sartina nge-mongkret ini nge-puluh terus pupus ini mongkret tapi nge-mongkret kan itu barang dawat terus icik-icik cendrak sartina mongkret tahini nge-mongkret mongkret 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 supaya langil banget, jeneng kan mulanya anak mulat-mulat, kalau magar-magar kan beda tapi kan maknanya padam, mulanya tertakok kena carangkanya mungkak kue apa, mutung ya mutung kak sarung mutung pak, nesu jengkel, akhirnya nopo buatan sios aweh akhirnya kan jadi buatan semangat, buatan ngibadah kenapa mungkak melarat sombong, kena bentuk saking arsa negusnya Allah, sebab nopo mematahkan giroh, mematahkan semangat orang yang sedang beribadah na'udzubillahimin anamaning sifatnya cecak al bukhlu minal agniya wung sugeh, tapi pelit bayangkan sing melarat sombong, sing sugeh pelit, ya lo cecak banget kue ibu cecak dipateni, menurut kan jenabi hukumnya sunnah kenapa sunnah? karena dulu cecak ni ku memang ndamuni geni sing badim baka nabi ibrahim jur ternyata kan jenabi mengatakan mateni cecak hukumnya sunnah sunnah adalah kalau dikerjakan menjadikan pahala tapi kalau tidak dikerjakan tidak menjadikan dosa tapi walaupun mateni cecak hukumnya sunnah pak ya jangan di nanti pegawainnya mateni cecak ngulet gonjoran mateni cecak sepirang-pirang dalam arti pak, kan jenabi mengatakan peringatan maulid nabi, nyontoh si paten jenabi tapi juga sekaligus mateni si paten cecak yang di paten ini si paten cecak kenapa? albukhlu minal agniya wong sugih tapi pelit gue sudah cinta karena wong sugih lo man tapi Allah cinta karena wong melarat lo man nah tapi anak wong sugih kok pelit pelit medit medit dil bahil ku cerin jelantil kayu bil ku danil bahasanya kitab pelit ini ku albukhlu mahlul sifatil insaniyah wa isbatu adadil hayawaniyah pelit adalah buang sifat dasarnya menungsa dan diganti dengan sifatnya kewan cebule ternyata kita menungsa lahir tanggalam dunia pak ini ku diparingi anugerah sifat loman kabeh menungsa bukti nyata bapaknya kan jalan daharannya prasmanan kok bapaknya ngantri bapaknya juga mesti ngantri bapaknya mesti ngucap ngapun ngeh kalau ngurumi ini nah ini ku sifat dasar aslinya menungsa ini ku ngerti gara-gara senang aweh, senang tulung, senang nyah, nyoh loman jadi orang kepenakan ales pakewuh apamali bibu muslimat, rombongan, prasmanan, kondangan mesti malah saling menawarkan bu, mau ngeh jendangan rumin mau ngeh jendangan mau ngeh jendangan mau ngeh jendangan mau ngeh jendangan terus kaya gue itu sifat dasarnya manusia mergoloman akhirnya jadi raka penakan tapi ternyata pelit makhlul sifatil insaniyah wa isbatu adadil hayawaniyah pelit adalah membuang sifat dasar manusia digantikan dengan sifatnya hewan hewan sehingga sekadung ngekel orang gelam kelong boro-boro nawani ngelih 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 ngel kaya sapi kaya sapi kaya sapi sapi lagi makan pirang boronawani keraus keraus mulai nanggerana wong sukeh orang gelemaringi kalau wongsi membutuhkan kata imam al-ghuzali kalba koroh jeneng kaya pinter jenengan kaya jangan sembarangan masalah pelit pelit ini ku tidak sifat sepele penyakit yang amat sangat kronis, karena pelit ini licik, picik wis licik, picik, tangganya panen timun dan saya ibu pak tempatkan sedikit timun sekilo pinter masih ngerti ibunya di lalain bu masih becer ibunya timun sekilo, tempatnya pinter lima ngewu anak tangganya panen timun gak sifat jam lima subuh si pelit datang jam lima subuh ujatuh kuarenggone bakul timun jam lima subuh gak ada duit atusannya usah lembar mengartuku timun sekilo apa tujuannya supaya orang nana jujul begitu berkeliling 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 itu sekarang aneh yang akan bakulnya timun berakhir yang mungkin yang atau-a bit dimun yang BS rodelannya bapaknya pilih sepatu timun BS rodel-rodelan bahasa pabrik ini gak lulus sortir yang bongkretan ya uleren ya cendek-cendek melengkung-melengkung cara cilacap rodelan bahasa umum ya BS lah BS ini si pelit ngomong timun yang BS ada di dol bu lagi yang lenceng-lenceng maras bisa 1 kg-5 kg rodelan di sate jenekan kerasan apa ya rapa-apa dibungkus bawa linggawa timun rodelan patang kilo tuku timun waras yang lenceng 1 kg regalimangnya duitnya atusannya urungan na cucul bawa timun mengucap bawa nanti senjing jika orang atas sinjeng bawa tongsuk ganti di fotografi mabut misalnya datangnya kenangan yang ketemu gampang di hutang ngelipun ke mana maka kau ngemaning ini api terpukti tapi gak ada duit atusan yang dipinggahi dan dapat ngemaning di pantai ngemaning kan kudu nya ditukur di situ gede-gede yang lima kak lo tuh, nggak ada duit atusan yang dipinggahi selembar Masya Allah terus Biar gue nanti telung bulan Akhirnya ketemu Nang kondanganan bakul timun ngucap Bu anu timun singkola semantin Buatan usamawih dibayar Kadar kali tanggane dewek iki Kalo ikhlas langgin nambah Seduluran finish Tujuannya wang pelit Politiknya wang pelit Nyebeli apa orang? Nyebeli apa orang? Jadi dengan sengit karena wang pelit Jangan kan sampaikan wang pelit Kalo wang pelit itu pada pada sengit Soalnya tidak saling menguntungkan pak Jangan anggap sepil loh sifat pelit Pelit adalah awal mula Sifat dosa besar timbul Rentenir tukang ngerolas Ngerolas na duit Tukang rentenir berawal dari sifat pelit Pelit niku Deweknya Wegah awih Tapi kepingnya berarti Tanggane nembung utang Nembung utang sepuluh Nampane sangat Nyaru tangi konlimolas Cacak ora? Cacak ora? Sifatnya cacak Kenapa bentuk Saking asana gue setiap Sebab apa? Alpuh luminal agniya Wang sugi tapi pelit Bahkan nanti berbuat licik Bentunya dunia akhirat Nanti bandas yang dikumpul-kumpul akan Nekek marang gulunya wang pelit Mereka ngaji rasa kayak lagi kampanye Masya Allah Maka nikilah hari ini sesuai dengan tema Peringatan maulid nabi Jadikan hikmah maulid nabi Untuk meningkatkan semangat kepedulian kepada sesama Sampai panjenengan sodakoh Dambil gendung MWC Sodakoh Banggi pengajan hari ini Buta namun sekedar Kita nikih hanya Peringatan maulid nabi Euforianya saja Seremonialnya saja Tapi ternyakit Meningkatkan kualitas Senang podo tulung Karosa sama Insya Allah Kalau kamu jam pintar Jam pintar Jam pintar Jam pintar Jam sepuluh Jam sepuluh waktu Indonesia Gerdu Gerdu Terus sekarang gerdu ini Jamnya mundur Berarti gerdu pada pintar Nyo diapu sih Ternyata waktu kelam hingga Jam sedoso Langkung sedoso menit Niki sampun jam dua belas Kurang sedoso menit juga Ya Allah oh.. ngejiniwi suwe bu buatan kerasa pria kerasa pada merem kabeh saking mereka aku pindah di tepi buatan temanggung saking temanggung pindahnya mangkai dalutang puno reja ternyata ini panci jujur mau rati pelayan aku mau saking gitu panci matur kali sopirku pas mangkati aja kekasikan jambu lupa aku telat ke priwe aku pilih panitanya ngerti mumpuni wadun aku pilih panitanya karena jarang sangat istirahat aku selalu berusaha di lokasi pengajian kami berusaha berkasih termasuk ini jam setengah menurut saya ini termasuk terlambat dan kesiangan menurutku tapi di piayung gunung ngerti kekasih bu kaget aku kadang ngajik di temanggung aku dulu jam setengah setengah aku ngerti kekasih bu kaget aku setengah sepuluh juga sih menurutku ini aku pun kawanan tapi bahasanya piayung gunung ini aku malah justu tidak melatih Adam ya secara apa-apa kalau aku matur kalau taktilem istirahat terin karena wau dahulu aku ngisi saking batang minggahin ini aku kendalon karena mahalul kiam dan lain sebagainya peringatan Mualid Nabi kan kata sangat rangkaian acara sehingga aku duki kasih kok minggahin dahulu akhirnya aku duki ini aku subuh jam 3 aku langsung mampu turun sekedar balik salat subuh terus biasa ini sekedar balik subuhan aku paling ngobrol-ngobrol dengan bapak biar paling bersubuh jam tanggal terus buat nonton urusan rezeki di total piti aku pun buat nonton urusan ini itu istirahatnya aku berapa terus jarang sangat aku tinggalkan perhamdulillah kalau aku matur aku mampu turun jadi aku ngerti mumpuni wadun aku sering dianggap orang lantang si pak mumpuni aku ngajarin aku ngajarin aku ngajarin ini terus aku ngangkati pagi kita kita itu 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 memang bahasa gambaran dapat itu 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 paling nitrogen itu lalu gunung banget kok mabuk lah ini lewat kali pening ya mabuk lewat batur ngalor tembusan dorong anggel balik aring banjar negara seburbaling kayak ketabrak macet pada pengusaha wikmang rambut idap palsu muter aring lari ya mabuk dan ini aku sih akhirnya aku lalu ngucap ya Allah, kau malah garimu kemengen, sehingga akhirnya aku lalu waduk ini panci jujur rati ngepas tangki istirahat kulu ini sampai mau sakit meriang makat mereka, sampai ngombek bodrek ini, ini kejauhan tengah liwira, ternyata jura wakil panas sangat jura langsung puluh, tapi alhamdulillah pun rati mantun, berkahwasilah lantaran ngombek bodrek terus ini pun siap mengat tapi sinasak kulu meriang, duke meriang semangatnya ibu-ibu, wakili panitia gerdu saya minta tepuk tangan sepilih mali tangki panitianya maturno sangat pengajian mudah-mudahan bukan hanya sekedar nyambut mumpuni, tapi karena cinta maka masyarakat gerdu, masyarakat desa desa bersangkalan ditetapkan imani ditetapkan islami ditambahkan ikhsani sehat panjang yusoh, yusoh yang manfaat barukah keluar ginkang ahlul ibadah keluar ginkang ahlul jannah bungkasan yusoh sagat husnul khatiman amin allahumma rasu nganti sangat ampun kondur ampun jengkarumin awit samangki doa badi tipun imami kalian romokyai kalian bapak kiai gelo terimantun mimpin doa sepindah dalam tesi santri justu dalam dari nyewun siadah tambahin berkah doa kalian permasayih wontan intilata pesangkalan meniko pak lura matur sembah suhun sangat kerasa memberikan izin pangasan tintan meniko pak bapak bintang timpas, pak bapak bintang terima kasih terima kasih terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan mohon bimbing anu ugi mau didikan wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih